Putri S. Jelit 27 Wiwi Moli menoleh Kaget oleh hadirnya dedengkot pulau api Ia agaknya masih tertutup oleh marahnya terhadap Tai Leong Segera ia sadar bahwa lawannya itu masih selamat Maka membalik dan memandang gunung di belakang istana Tiba-tiba wanita itu berkelebat menghantam Tai Leong Anak muda, kau jangan lari Akan tetapi Tai Leong menghilang lagi Tak kalah kaget oleh hadirnya dedengkot pulau api Pemuda ini lebih kaget melihat Soateng dan Siang Le di tangan hantu hitam dan putih itu Tai Leong benar-benar tak menyangka datangnya dua iblis ini Maka ketika ia menghindari serangan lawannya dan menyambar dua iblis tua itu Pemuda ini pun membentak mereka Kakek-kakek iblis, serahkan adik-adikku Akan tetapi dua kakek itu terkekeh berkelebat lenyap Sama seperti Tai Leong mereka pun tak mau menerima serangan ini Apalagi bukan maksud mereka menghadapi Tai Leong Maka ketika keduanya melesat ke kiri kanan menghilang di gunung yang lain Maka pukulan Tai Leong pun menghantam tempat itu Des-des! Puncak gunung wancur! Batu berguguran akan tetapi Wiwi Moli tahu-tahu berkelebat di belakang pemuda ini Mengejar! Dan karena tak mungkin Tai Leong menghindar Maka ia pun menerima dan terpaksa menghadapi wanita itu Bocah! Jangan lari kataku! Tai Leong terpental! Ia kalah kuat menerima lawan dan rejungkir menjauhkan diri Dan karena bukan maksudnya bertanding Mati hidup maka ia pun berkelebat lagi dan menghilang Mengejar dua kakek iblis itu Loh Ciam Pua, tunda dulu kemarahanmu Aku akan menghajar sepasang kakek keparat itu Tidak bisa, kau dan mereka sama-sama mati, anak muda Terima pukulanku dan jangan menghindar Tai Leong kewalahan Terpaksa ia pun mempergunakan Beng Tau Sinjin Yang lagi menyelamatkan diri Nenek itu kehilangan jejaknya Tapi ketika ia melihat hantu hitam dan putih di gunung yang berbeda Tertawa-tawa maka ia menyambar satu di antaranya Untuk merampas adiknya Soareng Akan tetapi kakek ini pun terkekeh dan meloncat pergi Sebelum Tai Leong datang menyambar Baik hantu hitam maupun putih mengelak dan melarikan diri Mereka berpindah-pindah dari gunung yang satu ke gunung yang lain Dan karena Wiwi Moli masih mengejar Tai Leong Akhirnya kemarahan pemuda ini pun tak dapat dibendung Apalagi ketika Soateng dan Siang Le Sama-sama berteriak ditekuk bunggungnya Siap dipatahkan Aduh, jahanam kau, kakek Siluman jahanam kau Merahlah mata pemuda ini Wiwi Moli terus mengejar dirinya Dan kadang-kadang juga menghantam dua kakek iblis itu Tai Leong menghindar dan mengelaksana sini namun tetap ditekan Rupanya nenek itu pun juga bertekad bahwa pemuda ini harus mati Atau seumur hidup ia tak berakal melampiaskan penasorannya Maka ketika Tai Leong membenta dan pemuda itu menggedruk bumi Kedua tangannya digosok-gosok Sementara mantol jubahnya mengembong seolah tertiup Maka Tai Leong tiba-tiba menjadi raksasa setinggi tiga meter oleh gelembung hawa sakti Sintiau Kang Hal yang pernah terjadi di Pulau Api Wiwi Moli, kau nenek tak tahu diri Baiklah lihat siapa yang roboh dan jangan menyesal Nenek itu terkejut Ia sedang menyambar dan menyerang untuk kesekian kalinya ketika tiba-tiba pemuda itu berhenti Gerukan yang dilakukan Tai Leong membuatnya berseru tertahan, kakinya terpeleset Tapi karena ia bukan wanita sembarangan dan masih dapat meluncur menusuk pemuda itu Maka sepuluh jarinya yang penuh terisibu kekeng bertemu sepasang telapak Tai Leong yang tiba-tiba sebesar kepala orang dewasa Telapak Raksasa Duk plak nenek ini menjerit satu amerasa tenaga tolak yang amat besar dari telapak yang besar pula Empat dari kuku jarinya tertekuk Dan ketika ia terkejut tapi Tai Leong tak berhenti di situ saja Mementak dan menangkap kedua tangannya Maka nenek itu pun berteriak karena tahu-tahu tubuhnya diangkat dan dilempar begitu tinggi Wuut Wiwi Moli melengking dan histerislah terlempar ke angkasa dan lenyap menembus awan-awan yang putih berarak Begitu tinggi dan tak kelihatan hingga murid-murid lembah es menjerit Mereka terpekik ketika Tai Leong menjadi raksasa Setinggi 3 meter Gelembung sakti dari Sin Tiao Kang meniupnya seperti balon Bengkak dan menciptanya menjadi manusia tinggi besar hingga sekali tangkap Wuwi Moli dilontar dan dilenyapkan ke angkasa biru Kejadian itu membuat para murid ngeri dan tentu saja kaget Semua pucat karena baru kali ini seorang pemuda merubah dirinya menjadi sebesar itu Seorang raksasa Dan ketika kesaktian ini membuat semua orang mencelos Tai Leong menggeram dan membalik ke belakang gunung Maka tahu-tahu langkahnya yang panjang telah menemukan hantu putih menerkam Xiangli Lepaskan adikku kaget itu terkejut Ia sedang terkesima ketika Wuwi Moli, dedengkot lembah es dilempar begitu tinggi oleh Tai Leong Lenyap dan menembus langit tak tampak jatuh Agaknya demikian kuat lontaran itu hingga wanita lembah es itu tak pernah turun Wuwi Moli sudah memasuki angkasa luar Maka ketika tiba-tiba pemuda itu di sampingnya dan sudah membentak Suaranya menggetarkan gunung maka kakek ini menggigil namun menjejakan Kaki kuat-kuat melesat dan menghindar Xiangli bahkan dicangkeramnya rat-rat Akan tetapi Tai Leong memiliki langkah-langkah raksasa Juga sudah menduga dan mencegat kelicikan kakek itu Maka ketika ia tiba-tiba berteriak lengan panjang Tai Leong terlur maju menangkap leher bejunya Tiba-tiba kakek ini pun terlontar dan menjerit ngeri Tai Leong sudah merampas dan mendapatkan kembali adik iparnya itu Xiangli rupanya pingsan dan tak tahu kejadian ini Dikempit dan Tai Leong sudah mencari kakek satunya si hantu hitam Kakek itu terbelalak di gunung yang lain membawa Soateng Melihat betapa kakaknya dilempar dan menjerit ngeri Maka ketika ia pun menjadi pucat dan gentar oleh kesaktian Tai Leong Soateng juga terbelalak melihat kehebatan kakaknya itu Maka pemuda itu pun melomcat dan mendekati gunung di mana kakek itu bersembunyi Langkahnya yang lebar benar-benar memudahkannya menemukan hantu hitam Serahkan adikku kakek ini ngerilah melempar tubuh bergulingan Ketika lengan Tai Leong terulur mencengkeram Lengan itu begitu panjang hingga membuat orang ngeri Tapi ketika ia luput dan Tai Leong mengejar lagi Kakek ini membentak maka hantu hitam menangkis mempergunakan giam lwi ciangnya Plak kakek itu malah terbanting Telapak Tai Leong yang sebesar kepalanya terus meluncur maju Kakek itu kalah kuat Lalu ketika Tai Leong sudah menangkapnya dan kakek ini menjerit Maka Tai Leong pun sudah mengangkat dan melempar kakek itu Pergilah pemuda ini sudah merampas adik perempuannya Hantu hitam melesat ke angkasa berteriak ngeri Lenyap dan Soateng terbelalak melihat kemarahan kakaknya ini Tak terasa ia pun gentar dan menangis Tapi ketika Tai Leong renurunkannya menyuruhnya melindungi siang le Tiba-tiba dari angkasa meluncur turun bayangan Wiwi Moli menghantam Tai Leong Des Tai Leong bergoyang dan terkejut Pemuda yang sudah menjadi raksasa ini Membalik dan mengeram Nenek itu kiranya muncul lagi setelah terlempar demikian tinggi Jatuh dan langsung melepaskan pukulan ketengkuk pemuda itu Namun karena Tai Leong sudah dilindungi gelembung hawa sakti Sin Tiao Kang Dan pemuda itu pun kian menggelembung tinggi Pukulan ini malah membuatnya semakin besar Maka wanita itu terbelalak karena bukekangnya Membuat pemuda itu semakin gagah, garang Wiwi Moli melengking dan semakin penasaranlah Sudah turun lagi di bumi Memergunakan langkah-langkah jipcap jipoh kun Tubuhnya berkelebatan mengelilingi Tai Leong Dan pukulan-pukulannya pun semakin dasyat Akan tetapi ketika setiap bak bik-buk membuat tubuh pemuda itu Menggembung dan membengkat Tai Leong semakin tinggi besar saja Maka nenek ini ngeri dan pucat Tai Leong mendengus dan mengayun sebelah tangannya Menyambar nenek itu Kau boleh memukulku sekuatnya Tapi semua itu tak ada gunanya Heh, kau tokoh tua Yang tak tahu diri Wiwi Moli kau wanita kepala batu yang amat sombong Terimalah dan ku hancurkan kesombonganmu Wanita ini terpekek Lengan Tai Leong tak dapat dialaknya dan ia pun menangkis Tapi begitu terpental dan tangan pemuda itu tetap menyambar ke depan Tengkutnya tahu-tahu ditangkap Maka untuk kedua kalinya wanita ini dibuang dan dilempar kuat-kuat Aih, itah, itah Akan tetapi saat itu turunlah si hantu putih Kakek ini, seperti Wiwi Moli akhirnya jatuh juga setelah melayang-layang Demikian tinggi telah melewati lapisan mega yang paling dingin kembali Dan akhirnya jatuh ke bumi setelah diguncang kengerian yang sangat Maka ketika jatuh kembali dan tepat berada di belakang Tai Leong Yang saat itu melempar Wiwi Moli Maka glam luic yang menghantam pemuda ini didorong kemarahan kakek ini Plak Tai Leong terhuyung dan hampir tersungkur Demikian kuatnya pukulan itu dilakukan lawan Hantu putih girang melihat keberhasilannya Tapi ketika pukulan itu pun membuat Tai Leong menggelembung Inilah keandahan tenaga Raja Wali Sakti Maka kakek itu terbelalak ketika Tai Leong tiba-tiba membalik melotot Kau pun masih suka kecurangan? Bagus, terimalah balasanku, kakek iblis Tangkis dan terimalah dan lihat aku melemparmu ke tempat Wiwi Moli Kakek ini berteriaklah buru-buru menyelinap dan berkelebat Menyembunyikan diri begitu Tai Leong membalik dan mengulurkan lengan-langan panjang itu menyambar wajahnya tak berani ia menangkis Tapi ketika tangan yang lain bergerak dan mencegat dirinya maka tahu-tahu ia pun tertangkap dan digenggam Tai Leong Tau bat Tai Leong gemas melempar kakek inilah meremas dan membuat si kakek menjerit Jari-jarinya yang besar menjepit perut lawan, hatu putih bagai hancur hususnya Tapi ketika ia melempar dan hantu hitam jatuh ke bumi, menghantam menolong kakaknya Maka Tai Leong lagi, lagi kena pukul dan tergetar serta terhuyung Hantu putih kembal melesat ke langit biru Hektometer-hektometer, tak tahu diri Minta ku bunuh Baiklah, aku terpaksa melanggar pantangan, kakek iblis Kalian berdua harus mati Namun saat itu jatuhlah WP Wimoli berjungkir balik Tai Leong yang menahan kemarahannya tak mau membunuh hanya melempar nenek itu tinggi ke udara Lah sudah mengejar dan menangkap hantu hitam, jarinya memencet dan siap menghancurkan kakek ini Tapi ketika Wimoli membentak dan meloncat menghantam kepalanya Maka Bu Kek Kang membuat pemuda itu terhuyung dan merasa kesakitan Akibatnya hantu hitam lepas lagi dan kakek itu berseru girang, bergulingan dan menyelamakan diri dan kakaknya jatuh ke bumi Tai Leong juga tak merem bunuh kakek ini Dan ketika ketiganya sudah bergerak dan menyambar-nyambar melepas pukulan, berkelebat mengelilingi dan ganti-berganti saling melindungi Maka Tai Leong sudah dikeroyok dan Tokoh-tokoh yang semula bermusuhan itu mendadak bersatu padu dan sama-sama ingin membunuh Tai Leong Bagus, hehehe Bunuh pemuda ini, Moli Gabung tenaga kita Dan lindungi yang lain kalau pemuda ini menangkap Hei, hati-hati, Suheng, jangan terlalu dekat Sambar menyambarlah tiga didengkot itu menyerang Tai Leong Mereka sudah saling menjaga dan melindungi yang lain kalau Tai Leong menyambar dan hendak menangkap Dua lengan menangkis pemuda itu dari kiri kanan Dan ketika Tai Leong tergetar dan terhoyung maka ketiganya sudah mengeroyok dan mengelilingi bagai tawon-tawon berbisa yang bisanya tajam Marahlah Tai Leong Tadinya dia hanya hendak menghajar dan merobohkan Wiwi Moli, lalu dua kakek iblis dari Pulau Api ini Namun ketika mereka mengeroyok dan Wiwi Moli tak lagi bersikap gagah, musuh pun diajak bekerja sama Maka pemuda ini mengeluarkan geraman dan menyambar sebongkah batu besar dari pinggang gunung, batu sebesar kerbau Wiwi Moli, kau tak tahu malu Kau menghancurkan nilai dirimu sendiri Aku tak akan mengampunimu seperti juga dua kakek iblis ini Buum batu itu dibanting Tai Leong menimpa hantu putih Kakek itu berteriak dan melesat pergi, terbelalak melihat batu meledak dan hancur menimpa tempatnya tadi Lalu ketika berturut-turut Tai Leong, mengangkat dan membanting batu-batu lain, berdebum dan menggetarkan tempat itu Maka ngerilah tiga orang ini oleh kemarahan Tai Leong, apalagi ketika tubut pemuda itu menjadi kian tinggi dan besar seanak bukit Ia memiliki tusan kang, ilmu raksasa Pukulan-pukulan kita malah mempercepat pertumbuhannya Benar, tapi sesungguhnya ia memiliki sin tiaw kang Hi, hati-hati, Moli Ia melempar batu itu kepadamu Buum tanda seru hampir saja Wiwi Moli tertimpa batu seanak gajah, melesat dan mengelak ke kiri dan batu itu pun hancur berkeping-keping Tai Leong begitu marah hingga siapapun menjadi ngeri Kalau saja tiga orang itu tak memiliki langkah-langkah jikcap jipoh kun Belum tentu mereka mampu menghindar, apalagi karena yang lain selalu menolong dan menyelamatkan temannya Dan ketika Tai Leong dikelilingi semakin cepat, ganti berganti Tiga orang itu mengelak dan melepas serangan Akhirnya pemuda ini mencabut sebatang pohon besar dan mengibaskannya ke arah mereka Werhantu hitam berteriak terlemparlah disapu demikian hebatnya hingga tak mampu menghindar Kakaknya juga berteriak karena terkibas ranting dan dahan-dahan Pandangan mereka tertutup sementara Wiwi Moli sudah bertindak gesit menyelingap cepat Nenek itu selamat Lalu ketika dua kakek itu bergulingan dan Tai Leong membungkut mendadak si kakek hitam tertangkap dan langsung diremas Aduh! Teriakan ini mengema penjang Tai Leong begitu marah mengerahkan tenaganya, tubuh si kakek begitu kecil di telapak tangannya Maka ketika hantu hitam mencoba bertahan dengan mengerahkan semua kekuatannya, jari-jari itu meremas, kuat Akhirnya tak kuat juga kakek ini dan terdengar suara berkerata dan tulang kakek itu pun patah-patah Tai Leong pemuda itu melempar kakek yang sudah tewas ini dengan muka merah Ia telah membunuh hantu hitam dan memandang ke bawah Siang Le, adiknya berteriak dengan muka ngeri Si buntung itu rupanya sudah sadar dan melihat kedasyatan Tai Leong berlutut dan menggigil dan Tai Leong sadar Hanya dalam keadaan lupa diri saja ia dapat membunuh orang Maka ketika ia tertegun sementara hantu putih menjerit menyambar saudaranya Yang sudah menjadi mayat maka Wiwi Moli menggigil berkemak kemik memanggil nenek moyangnya Kim Kong Seng Jin Karena hanya kakek itulah agaknya yang mampu mengatasi Tai Leong Dan langit tiba-tiba menjadi gelap Wiwi Moli yang masih tak mau kalah akhirnya meminta bantuan dewa pujaannya yang amat sakti Cikal bakal pewaris Bukek Kang yang amat dasyat Dan ketika suara gemuruh terdengar di langit yang pekat Suasana berubah diikuti deru angin kencang Maka Tai Leong juga terkejut karena tujuh gunung di tempat itu tiba-tiba seolah bergerak dan hendak menghimpitnya Hahaha terdengar suara menggelegar di angkasa Bayang-bayang seorang kakek muncul di balik gulungan awan hitam Apa maksudmu mengerahkan Bi Kong Seng Sud, Wiwi Moli? Ada apa kau merasa perlu memanggil aku? Ampun Wiwi Moli berlutut, duduk menggigil Teocu, Teocu dihina seorang pemuda, Seng Jin Bukek Kang tak berdaya menghadapinya Ia memiliki kesaktian dan kesombongan luar biasa Teocu mohon bantuan Hektometer, kau bersahabat dengan orang-orang Pulau Api Tubuhmu bergelimang amis Ah, kau melanggar pantangan paling besar, Wiwi Moli Tahukah kau hukuman apa untuk murid sepertimu ini? Anak muda itu nomor dua Teocu, Teocu tak bersahabat dengan orang-orang Pulau Api Teocu tak meminta bantuan mereka Tapi kau membiarkan saja bekas giam luici yang tercium di tubuhmu Aku tak dapat membantumu karena Bukek Kang tak murni lagi di tubuhmu Ah, ia murid manusia Dewa Bu Beng Siansu, Moli, dan lihat kakek itu muncul di belakang muridnya Wiwi Moli menoleh Dengan kaget ia melihat seorang kakek lain membayang-bayangi Tai Leong Wajahnya tertutup halimun namun bibir itu tersenyum lembut Mengangguk dan mengusap Tai Leong dan pemuda itu pun menyusut dan tiba-tiba mengecil lagi Dengan cepat Tai Leong sudah berubah seperti manusia biasa lagi Terduduk dan membelalakan mat melihat bayang-bayang Kim Kong Seng Jin di sana Lalu ketika ia tertegun berseru tertahan Kakek itu tertawa tiba-tiba Kim Kong Seng Jin menepuk kepala nenek ini berkata menggelegar Kau membuat malu aku Papamu gagal Sebagai hukuman aku hendak melemparmu ke Puncak Himalaya yang paling sunyi dan bersama dilah sampai kau tewas Masalah pemuda ini akan ku carikan tandingannya sebagai penggantimu Belarawan hitam di depan kakek itu meledak Hancur dan angin menderu dasyat menyambar lembah es Semua murid berteriak karena terangkat dan terbawa naik Tai Leong juga disambar namun cepat berpegangan pada kaki gurunya Entah bagaimana Bu Beng Sian Su tiba-tiba muncul di situ menandingi Kim Kong Seng Jin Sama-sama berbentuk asap dan Kim Kong Seng Jin mendorongkan sebelah lengannya kepada kakek itu Namun ketika Bu Beng Sian Su juga mendorongkan sebelah lengannya dan terdengar ledakan kuat Awan hitam pecah maka angin pun lenyap dan badai sekilas yang menderu di tempat itu juga sirna bersamaan dengan lenyapnya Kim Kong Seng Jin Juga Wiwi Moli Supek Bojerit tangis pecah Yosyo Chia, gadis baju merah itu melengking ketika tubuh Wiwi Moli terangkat dan terbawa terbang angin kencang tadi Semua murid itu terangkat dan terbanting bergulingan Nenek itu yang terus terbawa terbang dan melesat ke angkasa Dan ketika gadis ini sadar dan memanggil Supek Bo-nya mengejar maka Tai Leong tertegun ketika suara lembut berbisik di belakangnya Sudah nasibmu Ancaman bahaya akan datang dari gadis ini, Tai Leong Ia akan lebih hebat dari Wiwi Moli Kim Kong Seng Jin memilihnya kelak Pulanglah dan bawa anak istrimu ke Sam Leong Tu dan jangan biarkan istrimu bepergian sendiri Tai Leong sadar Kakek Dewa itu, Bu Beng Sian Su menepuk pundaknya dan menghela nafas dua kalilah baru saja menengok dan mau bertanya ketika tiba-tiba terdengar panggilan Dua bayangan berkelebat Dan ketika ia tertegun karena itulah Beng An dan seorang gadis cantik berpakaian serba putih maka Beng An memeluknya gerang dengan wajah berseri-seri Leong ke, kau di sini? Kau telah bertanding dengan Wiwi Moli dan mengalahkan nenek itu? Perkenalkan, inilah Puteri S yang membuat hatiku jatuh bangun itu Leong Ko Dan dan Nci Soat Eng di sini pula kiranya Beng An membalik dan menyambar Nci-nya Soat Eng terisak dan memeluk pula adiknya ini Di susul Siang Lei yang terheran-heran dan kagum memandang gadis baju putih yang cantik jelita itu Tapi ketika Puteri S mundur dan terisak menahan tangis, berkelebat dan memasuki istana maka murid-murid lembah S yang kaget tapi girang melihat junjungannya itu menghambur berseru Puteri terkesimalah Tai Leong dan adik-adiknya itu Soat Eng juga kagum sekali akan kecantikan gadis keturunan dinasti Hoditu, luar biasa meskipun dingin dan berkesan angkul Tak sadar bahwa Sian Su telah meninggalkan mereka dan lenyap secara diam-diam Maka ketika Tai Leong sadar dan menoleh ke belakang, teringat kakek itu maka pemuda ini mendorong adik-adiknya berseru kaget Mana Sian Su Soat Eng sadar Ia tadi juga melihat kakek dewa itu namun karena masih dicekam kejadian menegangkan maka ia pun lupa Beng An tak melihat apa-apa Karena begitu muncul kakek itu pun sudah berkelebat menghilang Entahlah kenapa kakek ini tak mau ditemui pemuda itu Maka ketika Tai Leong terkejut dan tidak enak, pesan atau kata-kata itu masih terngiang Maka ia melompat dan tiba-tiba berkelebat lenyap Ke, kemana, Leong ku? Akan tetapi Raja Wali Merah ini menjawab Ia mencari gadis baju merayu Syochia itu, naik turun gunung dan juga kakek iblis dari Pulau Api Hantu hitam telah dibunuhnya dan diam-diam ia menyesal juga Tapi ketika hantu putih tak dilihatnya lagi dan Soat Eng berkelebek di belakangnya maka adiknya itu bertanya Apa yang kau cari, ada apa? Aku mencari gadis itu, tak ada Ia telah pergi, Eng Moi, tak enak rasanya hati ini Gadis siapa yang kau maksud, Syochia itu? Ah, dia yang sakit hati kepadamu Gadis yang jatuh cinta kepadamu itu Selaka, aku khawatir melihat sorot matanya Leong ke, penuh benci dan kecewa Ia kau tolak Mana mungkin ku terima, Tai Leong semurat merah Aku sudah menikah, Eng Moi, dan kau agaknya tahu semua kejadian ini Harap jangan beritahu Sintala Gila, mana mungkin ku ceritakan Aku mendengar semuanya itu setelah ditangkap kakek Jahanam itu, Leong ke, tapi kau telah membunuh satu di antaranya Mana sekarang si kakek putih? La juga pergi, mungkin terbawa deru kesaktian Kim Kong Seng Jin Sadahlah kita kembali dan lihat keadaan Bengan, mana suamimu pula Leko menyusul Bengan teki istana Murid-murid lembah es menangis Baiklah, mari kita tengok, Eng Moi Sekali lagi jangan beritahukan Sintala Masalah Yos Yosya itu Soat Eng mengangguk Tahu kesulitan kakaknya dan cemburu kakak iparnya Kalau tahu Wanita mana tak akan sengit kalau suami dicinta orang lain Apalagi sehebat Yosya Chia itu Gadis yang tak malu-malu mintakan ampun ketika Kakaknya sehendak dibunuh Tapi ketika Tai Leong berkelebat dan memasuki istana ternyata Bang An tertegun di depan pintu tak boleh masuk Kekasihnya terguncang oleh peristiwa itu Marah dan bingung tapi juga sedih Kong Cu harap di luar dulu membiarkan putri melepas kedukaannya Kami sedang dirundung malang, Kong Cu, antara bakti dan cinta Biarlah putri memanggil kalau beliau sudah ringan Bang An terduduk lesula baru datang setelah pemberitahuan orang-orang pulau api akan kakaknya ini Menyusul Tai Leong dan sempat melihat kejadian terakhir Yakni ketika awan hitam bergemuruh di lembah es Melihat ini meiling atau putri es menjadi pucat Ia menarik Bang An untuk mempercepat langkahnya menuju istana Dan berkata bahwa sesatu yang hebat terjadi Tapi ketika semua berakhir dan Kim Kong Seng Jin pergi Juga supek bohnya, Wiwi Mo 5k gadis ini melihat tempat yang berantakan bekas pertempuran dasyat Supek boh, pergi, tak ada siapa-siapa lagi di sini Ah, hari ini lembah eh, es benar-benar mengalami kehancurannya, putri Tak sepantasnya keluarga pendekar rambut emas itu menghina kita Pemuda itu merendahkan martabat kita di mana sikapnya yang keterlaluan Entah bagaimana kalau nanti mereka menjadi besan kita, jangan-jangan lebih sombong Seng Hwa, gadis baju kuning yang tak senang dan diam-diam iri kepada kehebatan Tai Leong mulai membakar Dialah gadis yang galak dan angkuh itu, tinggi hati dan sombong dan diam-diam Sesungguhnya cemburu kepada kebesagiaan putan es ini Juga Yosyo Chia yang gagal mendapatkan Tai Leong Sesungguhnya ia merasa tak senang Kenapa orang-orang lain yang harus mendapatkan pemuda-pemuda gagah itu, bukan dirinya Dan karena ia pun sesungguhnya kagum tapi benci merasa gagal Tak mungkin pemuda-pemuda seperti Tai Leong atau Beng An itu tertarik kepadanya Maka mulailah ia menggosok dan membakar putri es hamba Rasa tak sepatutnya pemuda itu memalukan Supekbo Kalau ia mau mengalah dan bersikap lebih baik tentu Supekbo tak akan dibuang ke Himalaya Dan paduka mendapat restunya Oha, sekarang semuanya benar-benar hancur, putri Tak mungkin paduka meminta restu Supekbo yang dihina keluarga pendekar rambut emas Kakak dari Kim Kong Chu itu luar biasa sombong tapi memang berkepandayan tinggi Kesaktiannya luar biasa Mengguguklah putri es lah segera mendengar cerita kekalahan Supekbo Banyak kekalahan yang tentu menyakitkan dan meninggalkan dandam Dan karena cerita itu dilontarkan Semhwa, murid ia tertua di situ maka kata-kata gadis ini membuat ia mendidih dan terbekar Betapapun kesetiaannya kepada seorang yang lebih tua masih tertanam dan berakar kuat Dan yang menyakitkan adalah Kyo Suci itu Terang-terangan ia ditolak, putri Bayangkan betap sakit dan luka perasaannya setelah pemuda itu menolak keinginan Supekbo Pemuda itu meneples begitu saja syarat mudah yang diberikan Supekbo Padahal itu adalah satu penghargaan dan hormat kepadanya yang belum pernah dilakukan lembah es selama ini Apa yang diinginkan Supekbo, memberikan Suci sebagai istrinya syarat kalau ia menjodohkan adiknya dengan paduka Mengguguklah putri es Semhwa juga bercerita tentang ini, betapa ia harus menerima Yolin kalau hendak menjodohkan Bengen Tapi karena pemuda itu menolak dan terjadilah kemarahan Wiwimo Maka gadis itu juga menangis seolah menahan kekecewaannya Putri es terbakar dan mulai tersinggung sampai tiba-tiba ia menjerit-jerit Cerita demi cerita yang didengar adalah menusuk-nusuk Dan ketika ia meloncat bangin dan berkelebat ke belakang akhirnya diserukan agar semua orang-orang di luar itu disuruh pergi Keluarga pendekar rambut emas harus enyah dari situ Katakan pada mereka agar segera angkat kaki dari tempat ini Juga Bengen Tak perlu ia menunggu dan menengok aku Gembiralah gadis baju kuning ini Ia memasuki suasana yang bagus dan berhasil mengisi Semua itu dengan tusakan kata-kata yang tajam Baginya biarlah putri es melajang sebagaimana dirinya sendiri Lembah es biarlah tetap seperti dulu-dulu yang tak pernah mengenal lelaki Maka ketika ia bangkit dan buru-buru keluar menggigil dan pura-pura ketakutan di depan Bengen Maka gadis ini berkata bahwa putri tak mau Titik diganggu, harap mereka semua pergi Maafkan kami Putri tak mau diganggu Kau dan saudara-saudaramu diminta pergi, Kongcu Harap kalian pergi dan jangan tambah kedukaan kami dengan kehadiran kalian disini Bengen terkejut Ia menyuruhku pergi Titik Benar, putri tak mau menemui Kongcu Katanya biarlan Semu pergi dan tak usah kembali kesini Aku hanya melaksanakan pesan Wood Bengen berkelebat, mendorong dan membuat gadis itu berteriak dan larilah pemuda ini ke dalam istana Disana di ruang dalam masih berkumpul murid-murid lembah es, menangis Dan sesenggukan dan mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan Putri es entah kemana Dan ketika Bengen tertegun dan menggigil disini Menyambar satu di antaranya Maka pemuda itu membentak bertanya kekasihnya Tentu saja penasaran kenapa putri es mengusirnya Katakan kepadaku di mana junjunganmu berada Cepat, atau ku lempar nanti Hamba, hamba tak tahu Ampunkan hamba, Kongcu, putri meninggalkan kami di belakang Bengen melepas dan melempar gadis ini Ia beringas menuju belakang, berputar dan mencari Namun seng putri tak ada Jelas bahwa putri itu bersembunyi, tak mau ditemui Dan ketika Bengen mulai mengamuk dan menendang pintu-pintu kamar Maka muncullah kakaknya, berdua soareng Weiling, lingmoy, keluarlah Aku tak akan pergi kalau kau belum muncul Hayo, keluar dan temui dulu aku Namun Tai Leong menyambar dan mencengkeram punda adiknya ini Bengen Tampak marah dan menendangi dan semua itu bisa menciptakan keributan baru Sebagai pemuda yang telah matang dan mampu membaca keadaan Maka Raja Wa Merah ini maklum bahwa putri es terluka hatinya Latak menduga akan hati busuk Semhwa Tak mengira, bahwa satu dari gadis-gadis lembah es itu menanamkan kebencian kepada putri es ini Termakan Maka ketika ia mencengkeram adiknya dan menyadarkan bahwa perbuatan itu hanya membuat marah orang lain Maka ia membujuk agar Benhan pergi saja dari situ Keadaan memang runyam Ia sedang terpukul perasaannya Biarlah kita pergi menuruti permintaannya Bengen Kelak datang lagi kalau ia meredah Tak usah merusak ini itu karena hanya akan menimbulkan kemarahan baru Maaf aku telah mendengar itu Pulang, aku pulang? Tidak, kau boleh pergi dan pulang Liong ke, akan tetapi aku tetap di sini sampai gadis itu muncul Aku penasaran kenapa ia menyuruhku pergi Aku ingin bertemu dan minta Penjelasan Kau pulanglah dan biar nanti ku susul Hektometer kau tak boleh marah-marah begini Kalau kau pun masih marah-marah di saat kekasihmu muncul Maka keadaan tak bertambah baik Bengan, semua ini harus diselesaikan dengan kepala dingin Aku memang hendak pergi karena tugasku selesai Aku girang bertemu denganmu tapi jangan marah-marah Betapapun kita di tempat orang lain Aku tahu, tapi kau tak dapat membujuku Kau pulanglah dan nanti ku susuliongku Biarlah ku temui gadis itu dan ku minta penjelasannya Betapapun aku tak mau pergi Kau jangan menyalahkan kakakmu soat yang mulai khawatir Melihat sesuatu yang tidak enak Kalau kami pergi harap jangan menambah persoalan baru adikku Betapapun kakakmu berusaha mati-matian untuk kebahagiaanmu Kalau kami pergi kau harus bicara baik-baik kepada Putri S Aku tahu, Enci tak usah khawatir Sudahlah biarkan aku mencarinya dan tak akan pergi kalau belum ketemu Beng An yang meloncat dan akhirnya mencari lagi segera membuat dua kakaknya menarik nafas dalam Maklum bahwa sekali pemuda itu bicara seperti itu apapun akan dilakukannya Beng An adalah cucu jago pedang hu Beng Kui Kekerasan dan darah kakaknya masih mengalir kental Maka ketika maklum bahwa Seng Adik tak dapat dicegah Harus dibiarkan sendiri Akhirnya Tai Leong berkelebat meninggalkan tempat itu Disusul oleh Soa Teng dan Siang Lei yang sejak tadi diam saja di belakang istrinya Sebagai iparsi buntung ini merasa orang luar Ia tak berani jauh memasuki terlalu dalam Dan merasa tak perlu berpamitan lagi Akhirnya tiga orang ini pun menuruni gunung Sementara Tai Leong menunjukkan muka muram Dan khawatir karena firasatnya memberitahukan sesuatu yang bakal gawat Mendebarkan Beng An benar-benar pemuda yang keras hati dan keras kemauan Begitu saudara-saudaranya pergi meninggalkan lembah S adalah dia berputaran dan mencari kekasihnya Sehari itu dia gagal Tapi ketika hari kedua dan hari-hari seterusnya dilakukan tak mengenal Lelah akhirnya perasaan gelisah membuatnya lupa makan minum Sementara di balik sebuah guha tersembunyi mengintai sepasang metubasa puteri S Gadis ini sejak terpukul oleh cerita Sam Hwa Benar-benar di persimpangan jalan yang berat Sebagai murid dan penghuni lembah S sudah sewajarnya jika ia membela sesepunya Wiwi Moli Sudah puluhan tahun ini tak pernah ada orang mengalahkan lembah S Hadirnya dedengkot itu membuat segan para lawan, bahkan orang-orang pulau api Tapi ketika hari itu supek bonya dikalahkan orang Yang pantas sebagai muridnya sendiri maka tak heran kalau diam-diam penghuni lembah merasa sakit Betapapun harga diri mereka telah tertanam Kuat selama ini Merasa sebagai keturunan dinasti Han dan pewaris Kim Kong Seng Jin Maka rata-rata penghuni memiliki semacam merasa super Kini rasa itu dihancurkan Tai Leong dan sesepuh mereka dihukum di puncak Himalaya Tak ada yang membuat sakit selain menerima sebuah kekalahan Tapi karena perasaan itu ditambah oleh sikap Tai Leong yang dianggap sombong Begitu Sam HWA menceritakan maka gadis ini merasa tertusuk-tusuk dan terhina Belum pernah selama ini lembah S menyodor-nyodorkan muridnya untuk dijodohkan dengan orang lain Bahkan dirinya sendiri dilarang berjodoh dengan Bengan Jatuh bangun dan harus mengalami derita Puteri S benar-benar menangis Di pihak ini ia merasa terhina Tapi di pihak lain ia teringat Bengan dan kebaikan pemuda itu Apakah ia harus memusuhi pemuda ini gara-gara kakaknya? Apakah ia harus mengurung diri terus-menerus sementara pemuda itu memanggil-manggil namanya? Dan melihat betapa kian lama Bengan menjadi kian kurus akhirnya Puteri S Terseduh-seduh dan menutupi mukanya dengan perasaan luluh Akan tetapi gadis ini pun adalah gadis keras hati yang sudah digembleng suasana serba dingin Betapapun cintanya mengebu tetap ia tahan Kalau Bengan berkelebat dan lewat di depan guhanya maka ia melengos, menahan segala perasaan Tapi ketika dua minggu lewat dengan memendam segala perasaan bercampur aduk Akhirnya Bengan tahu bahwa di sekitar situ dirinya bersembunyi Maka gemetarlah pemuda itu meratap, roboh terduduk Duh, Lingmo yang kejam Masih seperti itukah sikapmu kepadaku? Kau tak mau keluar dan menemui aku memberi penjelasan Aku siap mati di tempat ini, Moimoi Biarlah aku mati dan kau lihat kematianku Bengan duduk dan gemetar bersilah Ia kelihatan kurus dan pucat sementara pakaian pun compang camping Siapapun melihat pasti terharu Dan ketika pemuda itu duduk namun roboh tak kuat Bukan lapar melainkan oleh batin yang tersayat-sayat Maka puteri es hampir saja menjerit melihat betapa wajah Bengan lebam oleh tangis Pipi itu bengkak sementara mati itu pun cekung dan terduk Mati orang yang patah hati Puteri es menutupi muka Secara kebetulan pemuda itu duduk di depan guhanya, di depan celah pengintai itu Maka ketika ia dapat melihat dan tersayat-sayat Pemuda itu benar-benar tak menghiraukan dirinya sendiri Maka Bengan bangun dan duduk membetulkan kakinya, bersilah Gadis ini hampir tak tahanlah melihat betapa pemuda itu gemetar menggigil Giginya berketrukan dan kebetulan musim itu musim salju Bongkah-bongkah es membuat Bengan kedinginan Tampaknya tak mengerahkan sinkang dan membiarkan siksa dan berita meneranya Agaknya Bengan memang siap mati Tapi ketika puteri ini menahan semua perasaannya dan menyaksikan dari balik guha Kekerasan hatinya pun dikerahkan maka ia menggigit bibir ketika Bengan mendesis kedinginan Sehari itu Bengan tersiksa lahir batin Hari-hari berikut juga dilewati tanpa Perduli Ia membiarkan saja semut dan serangga menyerbu mukanya Juga ular salju yang membuat puteri es pucat dan hampir berkelebat keluar Ular itu amat tajam racunnya, mematikan Tapi karena Bengan tak bergerak seperti arca batu Ular menggeleser dan merayap pergi Maka hewan-hewan lain mulai menggigiti pemuda ini, tikus dan musang putih Bengan membiarkan saja bajunya dikerikit Tilah juga membiarkan tubuhnya digigit dan dijilat-jilat Darah mulai mengalir Tapi ketika pada hari ketiga kecoa dan burung pelatuk hinggap di rambutnya Membuat sarang maka puteri etak tahan lagi dan menjerit keluar Bengan pemuda ini setengah sadar setengah tidaklah benar-benar telah menyerahkan jiwa raganya kepada alamlah telah putus asa mencari kekasihnya Maka ketika jeritan itu seolah terdengar di alam mimpi idah namun memabokkan Maka Bengan tak sadar kalau dirinya sudah ditubruk dan diremas-remas Seng putri telah keluar dan mengguncang Guncang tubuhnya, kecoa dan tikus hutan diinjak mampus Aku di sini Tidak, oh tidak, aku cuma mimpi keluh Bengan dengan lirih Bengan, aku telah datang Lihatlah dan hentikan kenekatanmu bunuh diri ini Lihat betapa serangga dan semut-semut busuk mengganggumu Bangunlah, Bengan bangunlah Bengan seras emimpilah telah kehilangan sebagian besar semangat dan tenaganya lah telah berada di ambang batas maut antara mati dan hidup Tapi ketika ia diguncang-guncang dan suara itu melengking-lengking, perlahan-lahan kesadarannya tertarik kembali Maka Bengan membuka matu dan dilihatnya kekasihnya itu, menciumi mukanya Oha, tidak, kau tak boleh mati, Bengan Kau tak boleh mati Bangun dan lihat ya aku dan jangan pergi Puteri S. benar-benar menangis lapucak dan ngeri melihat betapa Bengan benar-benar Dingin, tubuh itu seolah kehilangan rohnya dan beku, tak ada denyut nadi Namun ketika Bengan membuka matanya dan perlahan-lahan sadar, mengeluh dan dipeluk kuat Akhirnya Seng Puteri mendekapan menciuminya dengan air matu bercucuran Lihatlah, ini aku Kau harus tetap hidup, Bengan, jangan mati Aku di sini dan telah menemuimu Bengan tersenyum Tadinya ia merasa mimpi dan diguncang-guncang Tubuhnya lemah akan tetapi semangatnya tiba-tiba hidup Weiling telah di situ, kekasihnya telah mau menemuinya Namun karena ia terlampau lemas dan lapar serta haos maka I pun terguling dan pingsan Bengan Seng Puteri hampir kalah pelah mengira Bengan mati dan meninggalkan dirinya selama-lamanya lah menjerit Tapi ketika berkelebat sesosok bayangan dan Hwe Aseng muncul di situ, menahan air mata Maka gadis yang hilang sebelah telinganya ini berkata Puteri, Kim Kong Chu hanya pingsan, tak apa-apa Biarlah ku tolong dan harap paduka tenang Gadis itu terseduh-seduh Ia melihat pembantunya membawa Bengan ke dalam guha, mengurut dan mengambilkan air minum lalu mencekokinya Dan ketika pemuda itu sadar dan membuka mati kembali maka Hwe Aseng menyerahkan kembali kepada majikannya Puteri es bercucuran air mata Puteri lihatlah, ia siumanlah tak apa-apa Puteri, hanya kelelahan dan lemas saja Biarlah paduka yang mengurusnya sekarang dan hamba menunggu di luar Gadis ini berkelebat membiarkan puteri menolong Bengan Sesungguhnya dialah yang menunjukkan guha itu kepada Bengan Diam-diam mengawasi dari jauh dan Hwe Aseng tentu saja ikut menangis Selatau betapa besar cinta pemuda itu kepada junjungannya Seperti juga junjungannya terhadap Bengan Maka ketika ia lega bahwa Seng Puteri akhirnya mau keluar Berdegup kalau Bengan tewas maka gadis ini Muncul dan melakukan pertolongan pertama ketika junjungannya panik Bengan telah duduk bersandar Seteguk air dingin yang diberikan Hwe Aseng terasa luar Ia salah merasa kerongkongannya segar dan pulih kembali Ia menatap sayu memandang kekasihnya itu Dan ketika Wiling menubruk dan memeluknya erat-erat Diguncang tangis bertubi-tubi Akhirnya pemuda ini bergerak membelai rambut yang hitam gemuk itu Moi-moi, kau tak membiarkan aku mati Kau masih mau menemuiku dan menyelamatkan aku? Ah, apa artinya semua ini? Moi-moi, kenapa kau membuatku bingung dan penasaran? Kau mengusirku pergi Aku, aku benci kepada kakakmulah membuatku seperti ini Bengan, malah menyusahkan kitalah sombong Hektometer-hektometer, duduklah, apa artinya omonganmu ini? Kakakku tak pernah seperti itu, Lingmoy Kakakku orang baik-baik yang amat menjaga perasaan orang lain Kau keliru Apa, keliru? Tentu saja, kau adiknya, benganlah kakakmu Kau tak dapat melepaskan diri dari ikatan batin seorang saudara Lakaji dan kejam lebih orang-orang yang kutemuila berani menghina lembah es Tidak bengan berkerut kening, suaranya marah Kakakku tak pernah menghina orang lain, Lingmoy Aku tahu betul wataknya lah baik seperti ayah Kalau begitu jangan buat malu supek boku Jangan menghina orang tua dan mengalahkannya dengan kesombongan Hektometer, kau terbawa perasaanmu sebagai murid lembah es Kalau supek boku tak bersikap keterlaluan tak mungkin kakakku begitu, Lingmoy Kau tak boleh membela orang salah, meskipun angkatan tua Tapi ia membuat supek boku dihukum itu memang salahnya Ah, kau tak tahu perasaan orang yang terluka, Bangan Kau membela kakakmu sendiri Kau terikat hubunganmu sebagai saudara Dan kau sebagai murid Hektometer, kau pun tak dapat melepaskan dirimu secara jujur, Lingmoy Aku pribadi menganggap supek boku orang yang kejam Lihat kelakuannya kepada kita, apa yang dia perbuat Kakakku tak mungkin mengalahkannya kalau ia tahu diri Kau, kau menghina sesepuh lembah es? Kau semakin membela kakakmu? Eh, mati hidup seorang murid harus setia kepada atasannya, Bangan Benar tidak benar rasa kesetiaan ini tak boleh hilang Aku menyalahkan kakakmu karena ia lancang mencampuri urusan kita Siapa suruh ia ikut campur hingga akibatnya bergini Bangan terkejut Kekasihnya membanting-banting kaki dan menangis terseduh-seduh Rasa marahnya berkurang Tapi ketika tiba-tiba gadis itu membalik dan menghadapinya lagi Air mati bercucuran membasai muka Maka terdengarlah kata-katanya yang amat mengejutkan Bagi geledek di siang bolong Bangan, tak ada ampun untuk kakakmu itu Kita bakal berselisih terus kalau membicarakan ini Nah, sekarang Aku kehilangan seorang tetuaku gara-gara kakakmu itu Singkirkan dia kalau kau ingin terus bersamaku atau kita putus sampai di sini Lembah es tak boleh terlampau diinjak-injak Bangan mengeluarkan suara tertahan Kerongkongan yang basah tiba-tiba seolah kering kembali Kata-kata itu mengejutkannya bagai sengatan seekor lebah Ia tersentak Dan ketika perlahan-lahan pemuda ini bangkit berdiri dan memandang pucat Maka Bangan bertanya dengan suara tersendat-sendat Lingmoy, kau, ah, apa maksudmu dengan kata-kata menyingkirkan itu? Apa maumu? Apakah kau hendak menyuruh aku membunuh kakakku? Apakah kau minta aku melenyapkannya? Benar gadis itu berseru tinggi Kalau kau mencintai aku tentu tak keberatan melaksanakan ini, Bangan Tapi kalau kau mencintai kakakmu pergilah dan jangan temui Aku Syarat untuk perjodohan ini adalah kakakmu Emas kawinnya ibu jari tangan kanannya Bangan berteriak histeris Pemuda ini tiba-tiba menjadi beringas dan menubruk ke depan Tangan kirinya menampar gadis itu Tapi ketika puteri es mengelak dan Bengan roboh Maka pemuda itu terjerumus karena lemas dan lelah Kau-kau gila berk Bengan mengguguk dan meratap lantailah Membiarkan diri tengkurap di situ dan tersayat-sayat Ia merasa betapa hebatnya permintaan gadis ini Permintaan gila Tapi ketika gadis itu tersenyum mengejek dan sama sekali tak menolongnya Bangkitlah kemarahan Bengan Maka pemuda ini membalik dan gemetar duduk Terahuyung berdiri Weiling, kau, kau meminta mas kawin yang tak mungkin ku penuhi Kau menyuruhku membunuh dan mencelakai kakakku Haha, tak ada permintaan segila dari yang namanya cinta Weiling Kau menyudutkan aku untuk melakukan sesuatu Aku masih waras Kau berotak miring Baiklah ku katakan bahwa aku lebih mencintai kakakku daripada dirimu Kau memela supek bommu yang jahat itu Kalau kau mengatakan kakakku yang menjadi gara-gara Maka justru aku menuduh wanita siluman itu Supek bommu itulah yang keji Dia iblis wanita jahat Tutup mulutmu Jangan menghina dan memaki-maki sesepuh lembah es Bengan, atau ku hajar kau nanti Kau mau membunuhku? Baik, lakukanlah, Weiling Mari kau bunuh aku dan biar kematianku menjadi pelajaran bagimu Bengan meloncat dan menerkam kekasihnya ini Metu kemerah-merahan dan kemarahan pun meledaklah benar-benar marah mendengar keputusan itu Gadis ini dianggapnya gila Dan karena ia tak tahu hasutan Sam Hwa dan betapa gadis itu telah memasukkan racun Kata-kata yang amat berbisa Maka puteri es pun marah karena diargapnya Bengan tak setia kepada cintanya Berani putus dan membuatnya wancur Plak des Bengan terlempar dan terbanting Pemuda ini sebagaimana diketahui telah hampir sebulan tak mengurusirinya Ia tak menghiraukan makan minum Maka ketika ia dielak dan menerima tendangan Tak ampun lagi tubuhnya mencelat dan berdebu keluar guha Akan tetapi Bengan tertawa-tawa Masuk lagilah terhuyung dan memaki-maki Wiwi Moli sebagai siluman jahat dan iblis keji Hal yang membuat puteri es semakin marah karena gurunya dihina Maka ketika ia menampar dan Bengan roboh lagi Tertawa dan bangkit lagi Akhirnya puteri es mengamuk dan menghajar pemuda ini Tutup mulutmu atau kubunuh kau Heh, tutup mulutmu, Bengan Jangan memaki dan menghina sesepuh kami atau kau kubunuh Hahaha Wiwi Moli memang Iblis keji, weiling Dia siluman jahat yang tak punya jantung Kalau ia punya perasaan tentu tak akan begini jadinya nasib kita Ayo, ayo bunuhlah aku dan hajar sepuasmu Plak Big Book Bengan tertawa-tawa menerima pukulan sementara puteri es melengking-lengking Gadis ini kian marah oleh ocehan Bengan Tapi ketika pemuda itu terlempar keluar guha dan terbanting amat keras Mengeluh maka berkelebatlah hawe aseng menjerit pucat Puteri, jangan bunuh pemuda ini Puteri es berdiri tertegun Hwe aseng menghadang di depan dengan air mati bercucuran Gadis itu menangis dan melindungi Bengan Namun Bengan akhirnya pingsan Pukulan batinnya terlalu berat Dan ketika gadis itu mengguguk dan berlutut memeriksa Maka akhirnya pelayan ini menghibah Berlutut memegangi kaki majikannya Ampun, jangan bunuh dia Kim Kong Chu pingsan, puteri Telah cukup penderitaannya selama ini Kalau paduka mengijankan biarlah hamba membawanya keluar lembah es Jangan bunuh dia Puteri ini menggigil Setelah Bengan pingsan dan tak memaki-maki Maka ia pun luluh dan semakin hancur Pemuda yang dicintainya Itu memujur babak belurlah telah menyiksa cukup kejam Maka ketika pelayannya berlutut dan memohon izinnya Maka gadis ini pun membalik dan terseduh-seduh Keluarlah, bawa ia keluar Aku benci kepadanya, H.W. Aseng Aku benci keluarga pendekar rambut emas Bawa ia keluar dan jangan kembali lagi Kata-kata terakhir ditangkap salah H.W. Aseng mengira bahwa ia pun tak diperkenankan kembali ke lembah esi alah Yang membawa pemuda itu dan kini membawa sengsara Maka terseduh dan mengangkat tubuh Bengan pelayan ini pun meratap terhuyung Diri sendiri dirasa pembawa dosa paling awal Ampun ken hamba Hamba tak sengaja semuanya ini, puteri Hamba mengaku bersalah Kalau hamba pun tak boleh lagi berada di sini Biarlah hamba keluar Gadis itu terseok dan jatuh bangun H.W. Aseng benar-benar terpukul oleh perintah junjungannya Keluar dan membawa Bengan melewati gunung demi gunung Dan ketika ia keluar lembah es dan jatuh di perbatasan Maka Bengan pun sadar dan mendengar tangis gadis itu Aduh, berat niat cobaan hamba Hamba bersalah dan akan menebus dosa, puteri Biarlah hamba menanggung kutuk dan asap ini Semoga hamba tabah Bengan membuka macelah merasa sekujur tubuhnya sakit-sakit Dan mendengar keluh kesah itu, tangis yang menyayat hati Lalu ketika dilihatnya H.W. Aseng di situ Ia pun tertegun dan bangkit duduk Gadis itu sesenggukan menutupi mukanya H.W. Aseng Panggilan itu lirih Aku sudah matikah? Kita di alam kematian? Aduh gadis itu terkejut Kau sudah sadar, Kongcu? Tak apa-apa ah, maafkan aku Aku yang menjadi biang keladi semuanya ini, Kongcu Kalau dulu aku tak membawamu kesini tentu kau tak akan menderita seperti ini Kita sudah diusir, aku tak boleh tinggal di lembah es lagi Juga? Apa Bengan tergetar? Kau diusir? Sudahlah, kita memang sial, Kongcu Kita harus pergi Marilah ku panggul dan biar kuobati luka-lukamu Tubuhmu babak belur Tidak, aku dapat berjalan sendiri Bengan bangkit dan memaksa Aku merasa kuat H.W. Aseng Aku, Beruk Bengan roboh, tak sesuai omongannya dan gadis itu menyambar Memang pemuda ini masih lemah dan hanya karena kegagahannya saja dia bicara seperti itu Dan ketika ia mengeluh namun H.W. Aseng mengurut kaki tangannya maka gadis lembah es ini terisak namun tak dapat menahan senyum Kongcu, kau kehabisan tenaga Tak usah malu-malu Marilah ku panggul dan kita mencari perahu Bengan tak dapat berbuat apa-apalah memang lemah dan kehancuran hatinya membuat segalanya terasa berat Mengangkat tubuh sendiri pun rasanya tak kuat Maka ketika ia menggigit bibir menahan pedih H.W. Aseng tak Ragu mengangkat dan memanggulnya di punda Ia pun memejamkan mata merasa terharu H.W. Aseng, kau benar-benar gadis yang amat baik Bawalah aku pulang ke orang tuaku di utara Aku merepotkanmu Tidak, aku bangga Kalau boleh aku bersamamu tentu saja aku lebih gembira Kongcu Betapapun kau calon suami puteri S. Aku pelayanmu Bengan terbatuk Kata-kata gadis ini justru menyayat lukanya yang sudah teriris Ia tersengat oleh sesuatu yang pedih Tapi ketika gadis itu meloncat dan lari membawanya turun naik bukit Maka Bengan nam saja sampai akhirnya mereka tiba di lautan es itu H.W. Aseng tak banyak bicara Ia bekerja cepat mencari perahu Menarik dan mengeluarkannya dari tumpukan salju yang rupanya disembunyikan Itulah perahu milik murid-murid lembah es yang akan bepergian Mencari ransum umpamanya Dan ketika Bengan ditaruh di situ dan gadis itu mendayung perahunya Maka benda ini pun meluncur mencari tempat Tempat lunak menghindari bebatuan es Bengan hanya terguncang sana-sini jika sesekali perahu membentur karang Banyak terdapat gunung-gunung es kecil di situ Tapi karena gadis ini amat sabar dan telatan memilih tempat-tempat baik Perahu meluncur dan akhirnya berada di samudera luas Maka menjauhlah tepian lembah sampai akhirnya benar-benar lenyap tak tampak lagi Bukan main sedihnya pendekar rambut emas menerima kedatangan puteranya ini Bagi orang linglung dan setengah gila bengan tertawa-tawa sepanjang jalan Rambutnya dibiarkan memanjang dan kusut Pak kayam pun compang camping tak keruan Hanya karena awe aseng menjaganya sedemikian rupa Maka pemuda itu masih mau mandi dan membersihkan tubuhnya Bengan masih bersih meskipun seperti orang gila Rambut acak-acakan Dan ketika pagi itu mereka berada di Padang rumput bangsa tartar Maka di sini pendekar itu keluser menyambut Anehnya Tai Leong dan Soat Eng serta Siang Le belum datang Ayah Bengan masih ingat dan tiba-tiba menubruk ayahnya ini Hwe aseng yang berada di belakangnya cepat membungkuk dan menahan air mata Tentu saja pendekar itu mengenal gadis ini Dan ketika bengan mengguguk dan tiba-tiba tertawa aneh Mendorong dan merenggut lepas dirinya Maka pemuda ini bertanya liar Dimanakah kakaknya Tai Leong? Mana Leong ke? Mana Anci Soat Eng? Kimana mereka, ayah? Kenapa tak kulihat? Pendekar rambut emas mengerutkan Kening Kau kenapa? Apa yang terjadi? Kau tak Wajar sebagaimana biasanya, puteraku Apa yang menimpamu dan kenapa dirimu berubah seperti ini? Kakak-kakakmu belum datang, mereka mencarimu Haha, bagus Dan mana ibu? Eh, kau sudah mengambilnya sebagai istri bukan, ayah? Mana ibu? Aku kangen kepada ibu Kim Emu Eng terbelalak Pendekar ini mengerutkan kening melihat puteranya terhuyung memasuki rumah Memanggil-manggil Chow Choon dan keluarlah wanita itu memapak Bengan Bersama dengan wanita ini keluar pula tiga anak-anak yang bukan lain Siang Hwa dan Siang Lan serta Bun Tiong Anak-anak itu bersorak memanggil pamannya Namun ketika Bengan hahahihi dan menubruk bibinya maka pemuda ini tak menghiraukan yang lain dan tangis pun tiba-tiba meledak lagi Aduh, kau benar-benar seperti ibuku Ah, syukur kau berbahagia dengan ayah, ibu Aku senang melihatmu gembira dan bahagia di sini Aku iri Kau Choon tertegun Tentu saja ia tak mengerti sikap Bengan yang dinilainya luar biasa inilah tadinya siap menyambut dan berseru girang Tapi ketika pemuda itu mengguguk dan malah memeluknya erat-erat, menyusupkan Kepala di bawah lahirnya maka Chow Choon tercekik dan merasa heran kenapa pemuda ini seperti orang tidak waras Rambutnya panjang dan kusut, layaknya seperti orang gila saja Bengan, apa yang terjadi padamu, kenapa begini, pakaianmu compang-camping Haha, hatiku lebih compang-camping lagi, ibu Aku terobek-robek Aku, aku Tanda petik Bengan mengguguk Kalau sudah begini maka Hwa Aseng cepat-cepat menyusulnya dan menyambar tubuh itu Bengan limbung Dan ketika pemuda itu menangis lalu tertawa lagi Chow Choon berdebar maka wanita ini pun menangis dan menjerit menerkam putranya Akan tetapi pendekar rambut emas mendorong tubuhnya lah memberi isyarat agar wanita itu diam Anak-anak di sana terbelalak dan kaget Lalu ketika pendekar ini bertanya kepada Hwa Aseng maka gadis itu terseduh mengerti maksudnya Kau yang sudah melayaninya berhari-hari Bawalah ia ke dalam dan temui aku sesudah itu, Nona Ceritakanlah kepadaku apa yang terjadi Puteraku rupanya menderita pukulan batin Hwa Aseng mengangguk Cepat ia membawa Bengan ke kamar Diam-diam kagum bahwa pendekar itu tak begitu goyah Meskipun ia yakin bahwa Seng ayah ini pun terguncang dan kaget melihat keadaan putranya Dan ketika Chow Choon juga dibawa ke kamar dan memeluk Bengan Maka di sini pemuda itu menumpahkan kecewanya dengan tangis menggerung Bengan ternyata masih terpukul hebat Bukti bahwa berhari-hari ini selalu merenung dan menyeringai Lalu menangis menunjukkan bahwa pukulan batinnya berat Putusnya cinta membuat pemuda ini seakan gila Hwa Aseng tak mampu menguasainya karena ia bukan orang yang tepat untuk itu Kini mereka sudah di rumah Maka ketika pemuda itu dibiarkan mengguguk dan berkali-kali Chow Choon mengusap dan mengelus rambutnya Akhirnya di bawah kata-kata lembut dan penuh kasih sayang pemuda ini tertidur di pangkuan ibu tirinya Hwa Aseng terharu Dalam perjalanan Bengan telah menceritakan keluarga ayahnya itu Termasuk Chow Choon yang dikagumi pemuda ini Maka ketika dia bertemu dan melihat wanita itu Cocok dan merasa suka Akhirnya pendekar rambut emas muncul di pintu mengingatkan pesannya tadi Bisakah kita bicara di depan? Rupanya kita harus membiarkan puteraku ini nona Biarlah dia beristirahat dan kita bercakap-cakap Ceritakanlah kepadaku Hwa Aseng mengangguk Ia bangkit dan menyusut air matanya sementara Chow Choon pun berdiri Bertiga mereka menuju ruang depan Lalu ketika di sini gadis itu tak kuasa menahan sedu sedannya Maka ia pun menceritakan apa yang telah terjadi Kim Kong Chu dihajar puteri Ia memaki-maki supek boh kami Hektometer kenapa memaki-maki Apa yang terjadi dan kenapa tubuhnya tak terurus begitu Hwa Aseng Ada apa antara dia dan puteri S Mereka memutuskan cinta Masing-masing pihak bertengkar dalam kebenarannya sendiri Puteri, Tai Hiap Kim Kong Chu Kim Kong Chu membela kakaknya Astaga, ceritakan yang jelas Puteri dan Kim Kong Chu terlibat kemarahan masing-masing Ini dimulai dari datangnya Leong Siao Hiap ke lembah S HMN, Tai Leong sudah tiba di sana benar Tai Hiap Dan, dan mengalahkan Sesepuh kami Ada kilatan gerang di wajah pendekar ini Sejenak pendekar rambut emas teringat wanita mengerikan itu Betapa ia tak kuat dan tak mampu menandingi Wiwi Moli Tapi sadar bahwa yang di depannya ini adalah seorang murid lembah S Tak boleh ia menunjukkan kegembiraannya Maka ia pura-pura mengangguk dan bersikap wajar-wajar saja Lalu apa yang terjadi? Kenapa Beng An bertengkar dengan kekasihnya? Puteri terpukul oleh kekalahan sesepuhnya Tai Hiap, merasa Leong Siao Hiap Bersikap sombong Hamba tak tahu jelas ribut-ribut di antara mereka Karena hamba hanya mendengar dari kejauhan saja Yang jelas puteri tak senang kepada putera Talia itu Sementara Kim Kong Chu membela kakaknya Hektometer, lalu bagaimana dengan wanita itu? Maksudku bagaimana setelah ia dikalahkan puteraku? Lah dibuang ke puncak Himalaya, dihukum nenek moyang kami Kim Kong Seng Jin Ah, dewa kalian yang seperti dongeng itu muncul Benar, Tai Hiap Dan hebat sekali tentunya pertempuran itu Bagaimana dengan puteraku? Apakah ia menghadapi Kim Kong Seng Jin? Nenek moyang kami sudah merupakan arwah Mana mungkin bertempur dengan Leong Siao Hiap Tapi ketika ia muncul maka Bubeng Sian Su pun muncul Melindungi putera Tai Hiap itu Astaga, Sian Su juga muncul di sana? Bagaimana akhirnya? Akhirnya ya itu tadi, Tai Hiap Sesepuh kami malah ihukum Kim Kong Seng Jin lah disuruh sama di sampai mati Dibuang di puncak Himalaya Kami tak tahu selanjutnya karena kami terlempar oleh tiupan ahgin dasyat Waktu itu hamba sendiri berada di luar istana sedang menjalani hukuman sendiri Pendekar rambut emas tergetar dapat membayangkan hebatnya pertempuran itu Tentu menegangkan Tapi karena sekali lagi ia tak mau menonjolkan kemenangan puteranya Maka ia kembali lagi kepada Bengan Maka ia kembali lagi